Menembus Mega Nusantara, di sebelah timur Pulau Lombok, Provinsi Nusa Tenggara Barat. Sebuah desa istimewa yang bernama Desa Pancor. Desa yang dikenal dengan julukan Kota Santri. Karena di desa ini berdiri pondok pesantren yang diberi nama Yayasan Pendidikan Hamzan Wadi Pondok Pesantren Darun Nahdotain Nahdotul Waton Dinia Islamiyah Pancor. Yang didirikan oleh Tuan Guru Kiai Haji Muhammad Zainuddin Abdul Majid. Salah satu ulama terkemuka dan merupakan pahlawan nasional. Yayasan Pendidikan Hamzan Wadi Pondok Pesantren Darun Nahdotain Nahdotul Waton Dinia Islamiyah Pancor adalah pondok pesantren terbesar di wilayah Nusa Tenggara Barat, khususnya di Pulau Lombok. Salah satu lembaga pendidikan yang bernaung di bawah YPH PPD NWDI Pancor adalah Madrasah Aliyah Mu'alimat NWDI Pancor atau NBDI Nahdotul Banat Dinia Islamiyah. Berdiri pada tanggal 15 Rabiul Akhir 1362 Hijriah yang bertepatan pada tanggal 21 April 1943 Masehi. Merupakan madrasah pertama yang dihususkan untuk kaum wanita. Sebagai wadah bagi mereka menuntut ilmu agama dan ilmu-ilmu lainnya. Madrasah ini terletak di jalan Tuan Guru Kiai Haji Muhammad Zainuddin Abdul Majid No. 70 Pancor, Lombok Timur. Bermula, NBDI memiliki jenjang pendidikan 6 tahun. Tetapi untuk mengikuti perkembangan zaman, NBDI dipisah menjadi dua lembaga pendidikan berdiri sendiri. Yaitu Madrasah Sanawiyah Mu'alimat NWDI Pancor dan Madrasah Aliyah Mu'alimat NWDI Pancor. Madrasah Aliyah Mu'alimat NWDI Pancor selalu memperjuangkan cita-cita pendirinya dengan mengalami perubahan yang lebih baik secara signifikan dan selalu menolehkan prestasi-prestasi gemilang. Dan pada saat ini, Madrasah Aliyah Mu'alimat NWDI Pancor dipimpin oleh Umi Nurhayati Kiha SS selaku Kepala Madrasah dari tahun pelajaran 2018 sampai saat ini dengan total santriwati binaan tahun pelajaran 2021-2022 sejumlah 922 santriwati. Bismillahirrahmanirrahim, 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 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim, Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal marisalin, Sayyidina Muhammadin, wala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma aslih ummatu Muhammadin sallallahu alaihi wa sallam wa parrijaan ummatu Muhammadin sallallahu alaihi wa sallam wa raham ummatu Muhammadin sallallahu alaihi wa sallam wa nushur wahfaz wa yitnah daqal watani fil alamin wa amirnah daqal watani diniyatil islamiyatala madhabi anisimati wal jama'at ilayuh middin pihak Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wa sallam amma baql. Madrasah aliyah mu'alimat Mahdatulatan Ibu Islamiyah merupakan lembaga pendidikan pesantren yang diperuntukkan khusus untuk wanita yang didirikan oleh Sidis Syekh al-Makrullah Bapak Kiai Haji Muhammad Zainuddin Abdel Majid pada tanggal 15 Rabi ul-akhir 1362 jiriah bertepatan dengan tanggal 21 April 1943. Di era digitalisasi dengan segala instikasinya menjadi salah satu pemilik terjadinya perubahan yang sangat cepat dalam aspek kehidupan masyarakat. Jika tidak ada usaha kopalitas untuk mengantisipasinya maka terjadi masalah yang sangat cepat. Dalam hal ini, dunia pendidikan memiliki tanggung jawab besar untuk menyiapkan sumber daya manusia yang berakhlakul karimah, unggul, dan tangguh sehingga mampu berjalan dengan selaras di dalam perubahan tersebut. MA Ma'limat NWDI Pancor dengan visi-visinya membentuk lingkungan yang berakhlakul karimah dan berbudi pekerti maka keluarga besar MA Ma'limat NWDI Pancor menguatkan internalisasi kata nilai yang menjadi role model sebagai pribadi yang berakhlak dan berkarakter. Selanjutnya di dalam visi-visi yang kedua adalah mengupayakan butuh pendidikan secara berkelanjutan artinya proses mempelajari keterampilan dan kemampuan secara terus menerus sehingga madrasah sebagai ujung tombak di lapangan memiliki arah pengembangan jangka panjang dengan tahapan pencapaian secara jelas dan tetap mengakomodir tuntutan permasalahan aktuan kekilihan yang ada di masyarakat. Dengan berbagai upaya perbaikan di semua sektor pendekatan pembelajaran yang mengudahkan dan menyenangkan penggalian potensi santriwati yang lebih maksimal dan mengikuti sertakan dalam berbagai lomba baik tingkat kabupaten, provinsi, nasional, bahkan internasional. Dalam visi-visi selanjutnya pengembangan pembelajaran berbasis lingkungan hidup artinya santriwati bukan saja belajar di indoor atau di kelas akan tetapi santriwati diajak untuk mengembangkan pembelajaran dengan lingkungan hidup sebagai sumber pembelajaran. Selanjutnya di dalam visi-visi mengenai pembelajaran berbasis ilmu pengetahuan dan teknologi Alhamdulillah, bersyukurillah dan ma'alimat NWDI Pancor menyiapkan sarana, alat pendukung untuk memudahkan santriwati mengakses tambahan materi pembelajaran ataupun menambah referensi pengetahuan. Visi-visi terakhir adalah mengembangkan pembelajaran berbasis kewirausahaan maksudnya adalah pembelajaran kewirausahaan merupakan suatu proses tentang nilai dan kemampuan dalam menghadapi tantangan hidup untuk memperoleh peluang dengan berbagai risiko yang dihadapi sehingga nantinya tamatang santriwati MA Malimat mampu menciptakan lapangan kerja sendiri dan mampu menyelesaikan diri dengan kehadiran Industri 5.0 ini yang bisa saya sampaikan mudah-mudahan ke depannya MA Malimat semakin maju dan gemilang demikian dan terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh berbagai pilihan program ekstra kulikuler dan pembinaan olimpiade dapat mengembangkan kreatifitas setiap santriwati baik dalam bidang yang berkaitan dengan keagamaan, kesenian, maupun olahraga hal ini bertujuan membentuk santriwati dengan kecerdasan intelektual yang tidak hanya unggul di bidang akademik namun juga dapat unggul di bidang non-akademik ada pun prestasi yang diraih oleh santriwati selama beberapa tahun terakhir ini dari tingkat kabupaten, provinsi, dan internasional diantaranya juara 1 debat bahasa Arab tingkat provinsi tahun 2019 juara 1 hipzil Quran 10 jus tingkat provinsi tahun 2019 juara 2 dan 3 internasional pencaksilat champion tahun 2020 juara 3 kompetisi sains madrasah atau KSM tahun 2021 juara umum lomba karya seni senusa Tenggara Barat tahun 2022 sarana dan prasarana pendidikan yang ada di madrasah aliyah mu'alimat NWDI Pancor terus berkembang dari tahun ke tahun selain jumlah ruang belajar yang cukup banyak fasilitas-fasilitas belajar lainnya sudah tersedia fasilitas-fasilitas tersebut adalah lab IPA lab IPS lab keagamaan lab komputer lab bahasa ruang multimedia ruang multimedia ruang prakarya perpustakaan 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 Aula madrasah musola UKS dan BK Tempat parkir Greenhouse Kantin sehat Madrasah Aliyah Mualimat Nahdlatul Rotom Duniah Islamiyah Pancor Sebagai lembaga pendidikan yang unggul dan mampu menghasilkan santriwati yang berahlakul karimah, cerdas, terampil, dan berdaya saing Selamat datang di MA Mualimat Nahdlatul Rotom Duniah Islamiyah Pancor Salam Kualitas Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton